Dalam meraih impian besar, kita membutuhkan mitra terpercaya yang memberi kemudahan setiap langkah dengan solusi berkualitas tanpa masalah. Sehingga terbit semangat yang lebih besar untuk meraih esok yang lebih baik lagi. Dan terus melakukan transformasi. Selama 112 tahun, PT Pegadaian Perseron mengalami perjalanan penuh dinamika. Dengan beberapa pergantian status perusahaan, hingga akhirnya menjadi perusahaan perseron di bidang jasa gadai dan microfinance pada tahun 2011. Kini PT Pegadaian Persero telah mencapai sebuah momentum perubahan, sebuah transformasi untuk terus menyempurnakan keunggulan bisnis dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Visi PT Pegadaian Persero untuk menjadi solusi bisnis terpadu, terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan micro berbasis fidusia, selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah. Diwujudkan dengan membangun budaya perusahaan yang diimplementasikan dalam 10 perlaku utama oleh seluruh insan pegadaian, sebagai bentuk komitmen untuk melayani nasabah sebaik mungkin. Untuk semakin mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa, PT Pegadaian Persero pun mentransformasikan bisnis perusahaannya hingga lebih fokus pada 5 dini usaha yaitu gadai konvensional, syariah, fidusia, usaha lain dan produksi emas serta penjualannya secara tunai dan angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dengan syarat agunan yang mudah serta proses yang cepat, siapapun dapat menikmati produk-produk pegadaian serta pelayanan para insan pegadaian yang ramah, berkualitas, dan mengutamakan keadilan bagi seluruh nasabah. PT Pegadaian PT Pegadaian Persero adalah perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Bisnis utangannya adalah pembiayaan khususnya memberikan pinjaman pada segmen UMKM yang berbasis gadai maupun fidusia. Didirikan pada tanggal 1 April 1901 dan sampai dengan saat ini telah mengarungi rentang waktu yang cukup panjang. Jalan rentang waktu itu, pegadaian menunjukkan eksistensinya dengan mampu tumbuh dan berkembang secara-secara. Pembiayaan Pegadaian menyediakan beragam produk yang bertempuh pada tiga inti layanan, yakni bisnis pembiayaan, bisnis emas, dan aneka jasa. Kebutuhan masyarakat akan tersedianya dana, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumsi secara mudah, tepat, dan terpercaya dapat terwakili dengan beragam produk pembiayaan yang disediakan oleh pegadaian melalui produk kredit cepat aman atau KCA, kredit angsuran sistem gade atau krasida, dan kredit angsuran sistem fidusia atau kreasi. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, pegadaian juga memiliki unit bisnis syariah sebagai solusi pendanaan secara syariah yang cepat, mudah, dan menenteramkan. Masyarakat bisa melakukan transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah melalui produk gadeh syariah, arum emas, arum BPKB, pegadaian amanah, dan arum haji. Untuk mengoptimalikan aset yang dimiliki pegadaian terus melakukan inovasi dan diversifikasi usaha. Berbagai jenis layanan ini dikembangkan oleh pegadaian tidak semata-mata untuk menambah pendapatan perusahaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam serta untuk mendorong kinerja bisnis utama pegadaian. Dengan dukungan teknologi informasi dan ribuan outlet yang tersebar luas di wilayah Indonesia, impian pegadaian itu semakin mudah terwujud. Kami pun meyakini bahwa perusahaan akan tumbuh semakin besar dengan fondasi organisasi yang semakin kuat dan modern. Hal ini terbukti dengan pencapaian kinerja yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pencapaian ini menjadikan pegadaian sebagai market leader di industri pegadaian. Laba bersih yang dihubungkan pegadaian pada tahun 2017 mencapai 2,5 triliun, tumbuh 13,7 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya. Total outstanding, pinjaman yang diberikan pegadaian tahun 2017 mencapai 36,9 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pegadaian. Jumlah aset pegadaian pada akhir tahun 2017 mencapai 48,7 triliun dan menjadi yang terbesar di industri pegadaian di Indonesia. Kelebihan pegadaian dibandingkan dengan lembaga kebuangan yang lain adalah yang pertama, proses yang cepat. Kemudian yang kedua, pelayanan yang lima. Yang ketiga, Anda dapat menggadaikan banyak jenis barat. Dan yang keempat, Anda bisa menggadaikan PPKB Anda jika cepat. Kelebihan pegadaian syariah Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil atau mudoroga. Yang kedua, menggunakan sistem gadai dengan prinsip-prinsip islami. Yang ketiga, tarif jasa simpanan yang lebih sedikit. Yang keempat, biaya administrasi yang relatif kecil. Di tengah situasi politik dan relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi yang nasional, kami aktivis dapat mencapai target pertumbuhan laga dan total aset hingga WG pada tahun ini. Kami juga terus mengembangkan inovasi-inovasi yang akan terus menjadi perusahaan yang tetap berkontribusi besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Inilah transformasi komitmen PT. Pegadaian Persero untuk menggerakkan ekonomi rakyat Indonesia. Menyediakan solusi berkualitas berupa produk gadai dan jasa keuangan mikro berbasis virusia serta pelayanan yang cepat, mudah, dan aman sehingga mampu mentransformasikan kehidupan nasabahnya menjadi penggerak kemajuan bangsa. PT. Pegadaian Mengatasi masalah tanpa masalah PT. Pegadaian PT. Pegadaian ketika penyelid dan Terima kasih.